Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi jadi handphone ini kondisinya sudah terbuka bot loadernya atau sudah ter-UBL kita akan cek dulu status bot loadernya melalui menu setelan, kemudian setelan tambahan, kemudian opsi pengembang kita cek pada bagian status Mi Unlocknya keterangannya adalah perangkat ini terbuka artinya handphone ini sudah ter-UBL kita akan coba untuk mengunci kembali bot loadernya atau relog BL-nya lagi caranya bagaimana? kita membutuhkan komputer dan juga kabel data kemungkinan juga metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini maka silakan di-backup dulu datanya untuk aplikasi yang kita gunakan cuma satu saja yaitu minimal ADBN Fastboot langsung bisa kita install, kita double-klik filenya kemudian kita buka folder di dalamnya dan jalankan file installer X-nya selanjutnya untuk proses installnya tinggal kita ikuti panduan pada tool ini next-next saja terus kemudian kita berikan centang pada bagian create desktop icon kemudian next lagi, kemudian install kalau sudah ter-install pastikan sudah ter-centang di bagian launch minimal ADBN Fastboot kemudian finish maka otomatis minimal ADBN Fastboot-nya akan berjalan seperti ini selanjutnya, perhatikan ya sebelum kita melakukan metode ini mengunci kembali bootloader-nya handphone kita matikan terlebih dahulu kemudian kita masuk ke Fastboot mode caranya, pada saat handphone sudah mati kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul tampilan Fastboot di layar handphone-nya kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita letakkan handphone-nya sekarang kita menuju ke minimal ADBN Fastboot-nya untuk perintah yang pertama kali kita ketikkan adalah Fastboot spasi devices kemudian bisa kita tekan enter dan pastikan muncul serial Fastboot seperti ini jika belum muncul serial Fastboot berarti ada masalah dengan driver-nya silakan teman-teman install driver Fastboot untuk perintah yang kedua untuk mengunci bootloader-nya kita ketikkan perintah Fastboot spasi OEM spasi lock kemudian kita tekan enter saja maka otomatis bootloader sudah terkunci dengan keterangan finish kemudian handphone akan otomatis restart sekarang akan muncul proses wiping data namun di beberapa seri handphone tidak memerlukan proses wiping data hanya saja handphone yang aku pegang ini adalah Redmi 8 ketika kita kunci lagi bootloader-nya ternyata ada proses wiping data dimana proses wiping data ini tentu saja menghapus seluruh data yang ada pada internal memory handphone ini oke kita letakkan handphone-nya kita tunggu sampai proses loading-nya selesai setelah loading-nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang dari MIUI 12.5 lanjut kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu oh iya ada yang lupa ya sebaiknya sebelum kita melakukan relock bootloader untuk akun email atau gmail di handphone ini dan juga akun MIUI-nya di logout terlebih dahulu agar saat kita setup handphone ini kita tidak membutuhkan langkah verifikasi karena langkah verifikasi ternyata terlalu lama menyita waktu jadi agar proses setup-nya lancar handphone bisa kita atur sampai ke tampilan menu sebaiknya untuk akun-akun kita kosongkan terlebih dahulu ini adalah di tahap terakhir setup ada loading memuat aplikasi kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai kalau sudah selesai maka handphone langsung masuk ke tampilan menu selanjutnya kita akan cek hasil kerja kita tadi kita bisa masuk ke menu setelan dari handphone ini kemudian kita aktifkan terlebih dahulu opsi pengembang masuk ke tentang telepon dan kita ketuk beberapa kali di bagian versi MIUI sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang lalu kita masuk lagi ke setelan tambahan kemudian masuk ke opsi pengembang kemudian kita cek di bagian status MI Unlock dan hasilnya seperti ini perangkat ini sudah terkunci lagi bootloadernya untuk mengunlock atau melakukan UBL lagi tentu saja kita tidak membutuhkan waktu beberapa hari langsung bisa ter-UBL oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa terima kasih sudah menonton video selanjutnya